Pembangunan Malut United Arena, stadion baru milik Klub Liga 2, Malut United FC, resmi dimulai pada Senin tanggal 1 Agustus kemarin. Bertempat di Desa Kusu, Sofifi, dilakukan prosesi peletakan batu pertama pembangunan Malut United Arena. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba. Hadir pula dalam acara tersebut jajaran pimpinan pemerintahan Maluku Utara dan tokoh-tokoh masyarakat termasuk Sultan Tidore, Hussein Shah. Peletakan batu pertama Malut United Arena juga dihadiri oleh seluruh anggota tim Malut United FC. Dengan latar belakang sejarah sepak bola yang panjang dari Maluku Utara, adalah sebuah impian untuk memiliki stadion seperti ini. Dengan peletakan batu pertama ini, saya mewakili masyarakat Maluku Utara merasa bersyukur karena impian itu akan terwujud, kata Abdul Ghani Kasuba dalam Jumpa Vers. Rencananya pembangunan Malut United Arena akan memakan waktu 3-4 tahun. Selama stadion tersebut dibangun, Malut United FC untuk sementara akan bermarkas di Glorakier Raha, Ternate. Akan tetapi, Glorakier Raha sendiri terlebih dahulu bakal menjalani renovasi selama setahun. Dengan begitu, di Liga 2 2023-2024, Malut United akan bermarkas di Jakarta, tepatnya Stadion Madya Senayan, ketika renovasi dilakukan terhadap Glorakier Raha. Mimpi besar diusung Malut United FC dengan stadion barunya. Malut United Arena memiliki luas 40.182 meter persegi dengan kapasitas 25-30.000 single seat. Stadion ini dibangun di atas lahan seluas 6 hektare, yang semuanya sudah dibebaskan oleh PT Malut Maju Sejahtera sebagai perusahaan yang menaungi Malut United FC. Malut United Arena diilhami oleh beberapa stadion sepak bola di luar negeri, kata manajer umum Malut United FC, Zainuddin Umasangaji. Zainuddin juga merupakan direktur PT Malut Maju Sejahtera. Diharapkan nantinya Malut United Arena akan menjadi stadion termegah di Indonesia Timur. Juga merupakan stadion pertama di Indonesia yang dimiliki klub sepak bola, ucapnya. Malut United Arena memiliki konsep minimalis yang dipadukan dengan nilai-nilai lokal Maluku Utara. Nantinya, stadion ini bisa menjadi salah satu pusat pergerakan ekonomi dan hiburan masyarakat. Malut United Arena ini dirancang untuk menjadi kompleks olahraga sebagai ruang publik, kata Zainuddin Umasangaji. Sebagai stadion modern, Malut United Arena akan dilengkapi beberapa fasilitas, diantaranya adalah wisma pemain dan pelatih, dua lapangan latihan, serta kolam renang dan lapangan tenis.